hai oke welcome back to Pico Pico channel jadi kali ini kita akan review V15 dari mulai kamera dan boxnya this is cool man and jadi fiturnya seperti ini ya guys ya tetapi saya akan memberitahu kalian apa saja dalamnya dalam video oke so kita langsung buka aja guys tentunya ada info nya ya guys terus kita temukan kartu garansi hard case so this is cool man and jadi hard case nya ini sangat tebel dan ini kayak wikam kagitu tapi sampingnya wikam tebel terus kita dapat lagi charger yang sudah support dengan dual engine dan ini adalah SPA Airpon Oke jadi kita langsung aja pilih apa-apa nya kita pilih satu dua tiga oke V15 sudah saya buka tadi dan saya install aplikasi dan menurut saya dari review ini bentuknya yang keren I like the red gradient so this is colorful and nice dan yang paling saya suka adalah ada tiga kamera di belakangnya jadi ada white angel yang ada poke dan satu lagi kamera biasa dan di depannya full screen oke kita ganti dulu coba di layar di full screen full screen of vivo V15 jadi di sini itu sangat full ya dari bawah sampai ke atas tidak ada tombol sama sekali tidak seperti merk 11 atau poni-poni dan dan lain sebagainya dan ini memang buat gue suku keren karena ini layarnya full tanpa batas ya guys ya dan ini kalau ini kalian bisa arah minimize di pengaturan kita bahas kameranya this is camera ya jadi tidak bisa naik dulu ini ya ada tiga jadi ini white angel saya paling suka yang white angel terus ada poke sama ada yang biasa dan yang paling saya suka adalah disini kita ada yang namanya gerakan lambat ini ini gerakan lambat untuk video slow motion dan hasilnya cukup lumayan dan kalian yang akan membeli ini akan mendapatkan RAM 6GB dan internal storage 64GB jadi buat gue ini sangat recommended di video selanjutnya saya akan coba bermain PUBG jadi jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel ini untuk melihat apakah Helio B70 itu sangat recommended untuk gaming atau biasa aja jadi kalau menurut gue ini hitam dan merah it's very beautiful tapi gak ada face unlock karena ini dipangkas oleh kamera jadi suaranya itu keren jadi karena dipangkas oleh kamera gak ada face unlock dan sebagai kali ini cuma memakai fingerprint tapi buat gue gak masalah karena kecepatan fingerprintnya itu keren cukup cepat dan responsif kalau kalian mau membuka YouTube kita coba contohnya jadi buat kalian yang mau suka YouTube atau nonton film ini sangat recommended bagi kalian ya oke disampai sini dulu pico pico hundur pamit dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel bawah ini dan kedepannya saya akan melakukan gaming dengan Vivo V15 ini di tahun 2019 this is for you and for KB sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax